Intro Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan Tekad Seorang Ibu. Adapun firman Tuhan terambil dari Amsal pasal 29 ayat 17 Efesus pasal 6 ayat 4 Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketenteraman kepadamu Dan mendatangkan sukacita kepadamu Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasehat Tuhan Nancy Matthews Elliot lahir di Chenango, New York Pada tanggal 4 Januari 1810 Adalah seorang wanita yang menarik dan berpendidikan Ketika ia menjadi guru di sekolah lokal di Vienna, Canada Ia bertemu dengan Samuel Edison, seorang tukang kayu Dan menikah dengannya Mereka dikaruniai 4 orang anak Yaitu Marion Wallace, William Pitt, Harriet N, dan Carlisle Snow Pada tahun 1830 Mereka pindah ke Amerika Serikat Dan menetap di Milan, Ohio Nancy kembali melahirkan seorang anak yang kelima Dan diberi nama Samuel Niat ingin membangun rumah tangga yang mapan dan berkecukupan Malah cobaan bertubi-tubi mendatangi keluarganya Nancy harus kehilangan putranya yang keempat, Carlisle Yang berusia 6 tahun Dan setahun kemudian Samuel meninggal dunia di usia 3 tahun Namun pada tahun 1844 Kebahagiaan datang Nancy melahirkan putri berikutnya Yaitu Elisa Di usia ke-38 Nancy kembali mengandung Dalam masa mengandung Ia mengisi waktu selama 3 jam sehari Untuk merajut baju anaknya yang masih dalam kandungan Pada tanggal 11 Februari 1847 Lahirlah seorang anak laki-laki Dengan nama panggilan Tommy Namun naas di tahun itu juga Ia harus kehilangan Elisa putrinya Yang berusia 3 tahun Tommy lahir dengan ukuran kepala yang terlalu besar Sehingga dokter khawatir terjadi kelainan otak Ia juga mengalami demam Dan karena efek obat Ia terkena infeksi telinga Yang membuatnya tuli Di usia 2 tahun Tommy belum bisa bicara Namun Nancy selalu percaya Bahwa Tommy adalah anak yang cerdas Dengan sabar ia mengasuh dan mendidiknya Hingga di usia 4 tahun Tommy bisa berbicara Ketika Tommy berusia 7 tahun Keluarganya pindah ke Michigan Dan Nancy menyekolahkannya Di family school For boys and girls Setelah 3 bulan bersekolah Tommy dikeluarkan dari sekolah Dan gurunya mengatakan Bahwa ia adalah anak yang bodoh dan idiot Hal ini sangat menyakitinya Dan ia pun menangis kepada ibunya Sang ibu memutuskan berhenti sebagai guru Dan bertekad teguh Anak saya Tommy Bukan anak bodoh Saya sendiri yang akan mendidik dan mengajar dia Dengan penuh kasih sayang Pengertian Dedikasi dan ketekunan Nancy berhasil mendidik seseorang Yang akhirnya menjadi ilmuwan besar Yaitu Thomas Alva Edison Oleh karena tekad yang teguh seorang ibu Anak yang tuli Bodoh Idiot Bahkan pernah dikeluarkan dari sekolah Akhirnya menjadi anak yang jenius Kesuksesan Thomas Alva Edison Tak lepas dari peran ibunya Apakah kita juga akan melakukan hal yang sama Terhadap anak kita Ataukah kita hanya akan menganggap mereka bodoh Pembuat masalah Dan tidak layak dikasihi Perlakukanlah mereka Sebagaimana mestinya Didiklah Agar mereka takut akan Tuhan Dan luangkanlah waktu Untuk mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan Anak adalah anugerah Tuhan yang terindah Cerdaskanlah anak kita Amin Mari kita berdoa Bapak Sorgawi Berikanlah aku hikmat Untuk dapat mendidik anakku Agar kelak menjadi anak yang takut akan Tuhan Dan menjadi berkat Di dalam nama Tuhan Yesus Aku berdoa Amin Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.